Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai praktikum ketiga Untuk mata kuliah Pengantar sistem tertanam dan robotika Untuk materi pekan ini Adalah sensor Dua sensor dan satu output Sensornya adalah photoresistor Yaitu sensor cahaya Sensor yang Nilai resistansinya berubah Jika ada perubahan intensitas cahaya Nanti ada teknik Untuk mengukur sensor yang Berbasis pada resistansi Kemudian yang ketujuh Sensor temperatur Ini langsung saja Jadi ada tiga kaki nanti Kemudian kaki yang tengah Itu untuk Voltasinya akan berubah Kalau terjadi perubahan temperatur Jadi langsung ke pin analog Kemudian LCD Nanti LCD ada banyak pinnya Nanti kita coba Baik, kita mulai yang dengan photoresistor Jadi untuk photoresistor Itu resistansinya yang berubah Jika terjadi perubahan intensitas cahaya Nah, kalau di Arduino kan yang analog read Itu masukannya adalah voltase 0-5 volt Sedangkan sensornya Yang berubah Yang berubah adalah nilai resistansinya Jadi Gimana caranya Supaya dari nilai resistansi Nilai resistansi sensor Yang berubah-ubah Itu diubah menjadi nilai Tegangan Yang berubah-ubah Nah, tekniknya adalah dengan Menggunakan voltage divider Pembagi tegangan Jadi Kita pakai Resistor tambahan Di bawah Dari 5 volt Kemudian Photoresistor Ini punya Nilai resistansi sendiri Kemudian Ini pin A0 Untuk pembacaan Pembacaan tegangan Kemudian Resistor yang nilainya fix Misalnya 10 kOhm Jadi Pin A0 Nanti nilainya Antara 5 sampai 0 Ground 0 volt Caranya adalah Misalnya nilai photoresistor ini 10 kOhm Resistornya di bawah 10 kOhm Maka pin A0 Nilainya setengahnya Jadi 10 10 Pin A0 Berarti kan di tengah-tengah Ini nilainya adalah 2,5 volt Contoh lagi Misalnya photoresistor Sekarang hambatannya 5 kOhm Kemudian yang resistor bawah Tetap 10 kOhm 5,10 Maka pin A0 Nilainya adalah 2 per 3 Jadi 3,3 volt Begitu Jadi kita gunakan Voltage divider Untuk Outputnya Supaya Ketegangan Kenapa? Karena output dari Photoresistor Ini adalah Hambatan Nilai hambatan yang berubah Oke Jadi khusus untuk Sensor yang Yang berubah adalah Hambatannya Maka kita pakai Rangkaian voltage divider Oke rangkaian seperti ini Jadi dari 5 volt Ini salah nih ya Di modul Ini harusnya yang merah nih Yang plus 5 volt Ke photoresistor Kemudian dari kaki Yang satunya Itu ke Resistor lagi Yang fix nilainya Terus resistornya ke Negatif Kemudian yang kita hitung adalah Yang tengah-tengahnya nih Yang hijau nih Masuk ke analog 0 Oke ini Ini teorinya Jadi untuk Mengukur sensor yang resistif Yang nilai hambatannya Berubah Kita menggunakan Voltage divider Seperti ini Kalau langsung ke 5 volt Nanti nilainya tetap 5 Kalau yang di bawah Ini nilainya tetap 0 Nilai yang berubah adalah Di tengah-tengah Jadi ini sesuai dengan Berapa proporsi Antara resistor yang atas Dengan yang bawah Nilainya Misalnya yang atas 4 4 kilo ohm Yang bawah 1 kilo ohm Nah maka Pin 3 Ini nilainya adalah 1 volt Di 4 Ini 1 Dan totalnya 5 Terus sudah di Hambatannya ada 4 Di sini 4 bagian Yang di bawah 1 bagian Berarti sisa disini adalah 1 bagian 1 per 5 1 per 5 Dari 5 volt Jadi 1 volt Oke kemudian Ini kodenya Kita coba Langsung Nanti di dalam Kode ada Fungsi baru Map Untuk mapping Dari Sensor tadi Photoresistor Untuk analog Input Analog read Itu resolusinya 10 bit 0 sampai 1023 Kita map Ke 8 bit 0 sampai 255 Ini kalau mau cepat Kan Kelipatan nih Tinggal Light level Bagi 4 Itu sudah cukup Light level Bagi 4 Itu rangenya Sama dengan Dari 10 bit 8 bit Ke 8 bit Kenapa kita Mapping Karena dari input Ini 10 bit Kemudian Ke output Itu resolusinya 8 bit Jadi untuk Input Itu resolusinya Lebih tinggi Di Arduino Kemudian Ada fungsi Constrain Nah ini Suatu variable Kemudian kita Tentukan Minimumnya 0 Maksimumnya 255 Nilainya Ini terserah Nah nanti Kalau di bawah Minimum Nanti Diset Sebagai Minimumnya Kalau di atas Maksimum Diset Sebagai Maksimumnya Jadi nilainya Di Constrain Di dalam Range Ini 0 sampai 255 Oke kita Cobakan Untuk Photoresistor Rangkaiannya Seperti ini Jadi Dari 5V Ke Photoresistor Ini terminalnya Bolak-balik Gak masalah Karena Ya sama dengan Resistor Nonpolar Kemudian Nah ini nilai Tengahnya Dibaca nih Sebagai Input Jadi Voltasenya Dibaca Kemudian Ini ada Resistor Yang nilainya Fix 10 Kilo Kilo Ohmnya Terserah Nilainya Berapa Sesuaikan Dengan Nilai Resistansi Photoresistor Kalau Bisa Beda Jauh Kalau Beda Jauh Nanti Nilainya Bisa Kecil Banget Voltasenya Atau Bisa Besar Jadi Resolusinya Berkurang Oke Ikutin aja Yang dibuku Untuk Resistor 10 Kilo Ohm Kemudian Untuk Outputnya Pin 9 Kasih Resistor 330 Untuk LED Oke Kemudian Untuk Kodenya Silahkan Dicoba Sensor Pin Nomor 0 Nomor 0 Nah Ini Baiknya A0 Supaya Tidak Ambigu Dengan Pin Digital Kalau Analog Ini Bisa Karena Nanti Dipakainya Di Analog Read Analog Read Ini Khusus Membaca Pin Analog Yang Disini Kalau Dikasih Nilai 0 Cari Disini Yang Label Nol Tapi Supaya Nggak Kebolak Balik Sama Yang Digital Kalau Kita Udah Kompleks Dipakai Hampir Pake Pake Semua Pin A0 Kemudian LED Pin 9 Oke Ini Untuk Variable Level Cahaya Kemudian Yang Dikalibrasi Ke 0 Sampai 255 Kemudian Ini Ada Threshold Untuk Mungkin Untuk Yang Tadi Constrain Oke Di Setup Kita Set Mode Pin Untuk Yang LED Sebagai Output Nah Ini Ada Baru Serial Jadi Library Serial Ini Sudah Include Nggak Perlu Di Include Di Atas Untuk Yang Serial Ini Datanya Dikirim Lewat TXRX Serial Begin Ini Ngeset Kecepatannya 9600 9600 Bit Per second Nanti Kirim Kirim Lewat Sini Dan Juga Kalau Di Komputer Lewat USB Ini Serial Kirim Ke Komputernya Nah Datanya Bisa Dilihat Di Komputer Nanti Di Serial Monitor Nanti Kalau Dijalankan Itu Ada Output Oke Terus Masuk Ke Loop Dibaca Level Cahaya Dengan Analog Read Sensor Pin A0 Nah Kemudian Diprint Serial Print Nah Ini Untuk Mencetak Ke Serial Jadi Kirim Kesini TX Keluar Atau Ke USB Juga Kalau Konek Ke Komputer Dicetak Level Cahayanya Berapa Kemudian Yang Dikalibrasi Di Map Ke 8 Bit Kemudian Cetak Ini Tab Sama Kayak Si Kemudian Cetak Lagi Yang Level Cahaya Yang Sudah Terkalibrasi Kemudian Setelah Itu Ditulis Ke LED Jadi LED Nanti Menyesuaikan Dengan Level Cahayanya Kalau Terang Berarti LED Nyala Kalau Redup Berarti Ya Mati LED Terus Ada Fitur Auto Range Disini Jadi Dia Menyesuaikan Threshold Secara Otomatis Ini Kita Lewat Saja Silahkan Dicermati Oke Kita Cobakan Untuk Simulasinya Oke Untuk Simulasi Ya Kan Simulasi Ini Jadi Cahayanya Dimana Cahayanya Bisa Diatur Disini Photo Resistor Klik Klik Aja Nih Aduh Labelnya Nutupin Bentar Stop Dulu Saya Zoom Biar Labelnya Nggak Nutupin Nah Start Lagi Kemudian Klik Photo Resistor Nah Disini Cahayanya Bisa Kita Atur Mau Seberapa Terang Makin Terang Lightnya Makin Nyala Nah Ini Kalau Di Lampu Lampu Jalan Itu Kebalikannya Kalau Terang Lightnya Lampunya Mati Kalau Redup Udah Sore Atau Mendung Banget Atau Malam Itu Lampunya Hidup Jadi Kebalikan Dari Rangkaian Ini Nanti Tinggal Dibalik Saja Disini Kan Bisa Untuk Analog Write Ini Dibalik Jadi Colibrated Light Level Itu Kurangi 255 Eh Bener Nanti Diatur Atur Sendir Oke Terus Untuk Yang Serial Dimana Disini Serial Monitor Nah Oke Ini Masih Berantakan Formatnya Kita Perbaiki Codingannya Jadi Print Terus Print Nah Ini Harusnya Ada New Line Print LN Print Line Print Line Berarti Setelah Nge Print Dia Cetak Baris Baru New Line Start Lagi Nah Ini Baru Bener 54 Yang Masukkan Analog Input Kemudian 13 Yang Sudah Dibagi 4 Untuk Keluaran Ke LED Jadi Range Dari 0 Sampai 255 Tapi Ini Gak Sampai 255 Tergantung Kondisi Dan Nilai Resistansi Disini Gak Mungkin 0 Gak Mungkin Full Juga 5 Volt Karena Ada Resistor Disini Nah Tadi Bisa Pake Auto Range Untuk Range Disini Paling Minimal Itu 54 Maksimalnya 974 Nah Nanti Masuk Ke Auto Range Di Mapping Lagi Agar Lampunya Full Mati Dan Bisa Full Hidup Oke Nanti Silahkan Dicoba Untuk Fungsi Auto Range Oke Itu Saja Untuk Yang Photo Resistor Jadi Untuk Sensor Berbasis Resistansi Berbasis Sampatan Itu Kita Pake Rangkaian Voltage Divider Jadi Tambahkan Satu Resistor Lagi Serial Jadi Seri Ini Secara Seri Kemudian Nilai Tegangannya Yang Dibaca Di Tengah Tengah Oke Itu Untuk Yang Photo Resistor Lanjut Ke Sensor Temperatur Nah Sensor Temperatur Output Nya Voltage Jadi Langsung Aja Nih Nggak Nggak Usah Pake Bantuan Rangkaian Apapun Langsung 5 Volt Ground Kemudian Yang Sinyalnya Outputnya Ke Pin Analog A0 Kemudian Untuk Konversi Dari Nilai Voltase Ke Nilai Derajat Derajat Celsius Itu Baca Di Datasheet Jadi Spek Dari IC Spek Dari Sensor Gimana Cara Konversinya Oke Terus Ini Langsung Aja Jadi Yang Power Ke 5 Volt Yang Ground Ke Ground Yang Tengah Itu Sinyalnya Output Analog 0 A0 Kemudian Code yang baru Tadi Sudah Serial Begin Untuk Ngeset Kecepatan Kirim Serialnya 9600 Cukup Untuk Buat Ngeset Ngirim Text Kalau Mau Lebih Cepat Lagi 115 200 Kemudian Serial Print Ini Nge-print Ke Serial Yang TXRX Kemudian Serial Print LN Ini Nulis Ke Serial Terus Setelah Itu Print New Line Oke Kita Coba Yang Sensor Temperature Ya Gini Aja Langsung Aja Saya Gak Pakai Breadboard Ground Kemudian Ini Power Ke 5V Kemudian Vout Voltasenya Dibaca Ke A0 Kemudian Codingannya Sama Dengan Yang Tadi Jadi Serial Begin Kemudian Pin Temperature A0 Lalu Kita Buat Tiga Variable Tipenya Floating Point Karena Nanti Ada Komanya Terus Gate Voltage Itu Fungsi Kita Bikin Fungsi Baru Untuk Mendapatkan Tegangannya Oke Fungsinya Disini Jadi Dari Analog Read Pin A0 Kali Dengan Suatu Konstanta Ini Ada Di Datasheet Jadi Untuk Mengkonversi Dari 0 Sampai 1023 Yang Dibaca Oleh Pin A0 Kenilai 0 Sampai 5V Terus Oke Ini Untuk Mendapatkan Degree Celsius Kemudian Ini Untuk Konversi Ke Fahrenheit Dari Celsius Kali 9 Per 5 Tambah 32 Nah Untuk Perhitungannya Kenapa Seperti Ini Nah Ini Lihat Di Datasheet Jadi Kenapa Harus Dikurangi Setengah Terus Kali 100 Itu Lihat Di Datasheet Nanti Berhubungan Dengan Sensornya Itu Minimal Bisa Baca Berapa Maksimal Berapa Oke Jadi Kalau yang Sensor TMP36 Itu Formulanya Kayak Gini Ambil Aja Kalau Mau Detailnya Lihat Di Datasheet Untuk IC TMP36 Oke Kita Start Simulasinya Kemudian Outputnya Cuma Di Serial Monitor Disini Jadi Dikirim Lewat Serial Sini Atau Lewat USB Ke Komputer Ini Nanti Kalau Di Arduino IDE Ada Serial Monitor Juga Oke Ini Voltasenya Yang Dibaca Ini Sudah Dikonversi Dari 0 Sampai 5 Volt Kemudian Ini Yang Sudah Dikonversi Ke Nilai Derajat Celcius Fahrenheit Lalu Untuk Mengubah Temperatur Sama Dengan Yang Tadi Klik Sensornya Kemudian Kita Geser Geser Aja Ini Range Sampai 125 Bisa Baca Minus 40 Bisa TMP36 Oke Itu Untuk Sensor Temperatur Jadi Langsung Baca Lewat Analog Input Lalu Ini Lompat Langsung Ke Untuk Yang LCD LCD Itu Di Versi 3.0 Tidak Tidak Ada Berarti Adanya Di 3.3 Nah Ini Nah Kita Pakai LCD Yang 16 X2 Nanti PINnya Ada Banyak Jadi Yang Kita Pakai Itu 6 PIN Untuk Kontrol 2 PIN Ini Register Select Dan Enable Register Select Nanti Register Ada 8 Terus Enable Untuk Mengaktifkan Untuk Ini Untuk Kontrol PINnya Terus Yang Data PIN Ada 4 Kita Pakai Yang 4 Aja Aslinya 8 8 Kita Pakai 4 Bit Aja Oke Terus Yang Dibutuhkan Potentiometer Untuk Mengatur Kecerahan Layar LCD Terus Ya Udah Kayak Gitu Ini Wiringnya Kayak Gini Oke Nanti Kita Bahas Langsung Di Tinker Cat Untuk Tinker Cat Bisa Langsung Dicoba Kalau Kalian Create New Circuit Kemudian Searching LED Eh LCD Sorry Nah Ini Ada Starter Nih Starter Circuit Nah Bisa Langsung Jadi Nanti Kodingannya Sudah Ada Juga Tinggal Dijalankan Dan Diamati Kodingannya Oke Oke Saya Bahas Untuk Yang LCD LCD Untuk Yang LCD Wiringnya Setu Ini Mungkin Kompleks Ya Lumayan Banyak Yang Dipakai Terus Bisa Connect Kemana Kemana Aja Pin Digital Jadi Bisa Di Bawah Sini Saya Pakai 2-7 Bisa Di Atas 8-13 Terserah Tergantung Pin mana Yang Kosong Kemudian Ini Wiringnya Kita Mulai Dari Yang Kiri Ground Ke Ground VCC Ke VCC Yang Plus Kemudian VO Ini Untuk Contrast Jadi Ini Kayak Voltage Divider Hubungkan Dengan Potentiometer Jadi Ini Yang Tengah Wipernya Ke VO Contrast Mengaturan Contrast Kalau Nggak Ada Ini Nggak Kelihatan Nanti Di LCD Terus RS Ini Register Select Register Kan Ada 8 DB 0 Sampai DB 7 Nanti Nulisnya Satu Satu Select Ini Control Bus Nyebutnya Terus Read Write Ini Kita Mau Write Aja Hubungkan Dengan Ground Kita Nggak Mau Read Atau Write Aja Nulis Ke LCD Kemudian Enable Nah Ini Kapan Dia Nyalah Kapan Dia Kapan Dia Aktif Kapan Non Aktif Oke Terus Yang DB0 Sampai DB3 Kita Nggak Pakai Kita Pakai DB4 Sampai DB7 Ini Urut Aja DB4 Ke Pin 4 DB5 Pin 5 Dan Seterusnya Sudah Itu 6 Pin Yang Kita Pakai Kemudian LED Anode Ini Anggap Aja Backlight Jadi Ada Lampu Di Belakang LCD Untuk Menerangi LCD Brightness Jadi Anode Ke Positif Kato Ke Negatif Tambahkan Resistor Biasa Kalau LED Tambahkan Resistor Jadi Yang Disini Untuk Brightness Yang VO Ini Untuk Contrast Oke Itu Untuk Wiring Kemudian Untuk Kodenya Ini Kodenya Pakai Library Liquid Crystal .h Di Include Dulu Kemudian Di Inisialisasi Object LCD Jadi Kita Bikin Variable LCD Kemudian Pin Yang Dipakai 234567 RS Enable Kemudian DB4 Sampai DB7 Nah Ini Sesuaikan Dengan Pin Di Arduino Jadi Coloknya Dimana Sesuaikan Kalau Beda Dengan Yang Ini Sesuaikan Juga Oke Kemudian Setup LCD Begin Ini Ngatur Ngeset Panjang Lebarnya Panjang Tingginya LCD 16x2 Jadi Satu baris 16 karakter Ada Dua Baris 16 Itu Kolom Dua Baris Kemudian LCD Clear Di Awal Diclear Kemudian Print Hello World Di Baris Pertama Oke Untuk Print Apa Saja Yang Bisa Dipakai Di Objek LCD Ini Lihat Di Dokumentasinya Ini Dokumentasinya Di Sini Kemudian Loopnya LCD Set Cursor Nah Cursornya Diset Di Kolom 0 Baris 1 Kolom 0 Baris 1 Berarti Baris Kedua Kemudian Print Mili 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 Itu Udah Jalan Berapa Lama Ardunanya Dalam Mili Second Bagi Seribu Supaya Jadi Detik Oke Itu Untuk Kodenya Terus Start Simulasi Tiap Detik Yang Di Bawah Ini Akan Increment Oke Terus Apalagi Ini Ini Wipernya Bisa Diset Kayak Nah Ini Kalau Mau Hitam Ini Bisa Juga Putih Ini Dipakai Sekali Sih Kalau Udah Tahu Nilai Resistansinya Bisa Diganti Dengan Resistor Yang Voltage Divider Kayak Tadi Ini Pakai Potentiometer Biar Bisa Ngatur Ngatur Kalau Mau Fix Biasanya Enggak Fiks Kalau Di Layar LCD Yang Beneran Ada Untuk Pengaturan Contrast Contrast Ini Kecilin Nilai Resistansinya Eh Tapi Jangan Terlalu Kecil Dia Akan Crash E30 Lebih Hemat Energi Atau Mau Lebih Hemat Lagi Seribu Nah Lebih Redup Tapi Hemat Energi Tergantung Mau Terang Tapi Boros Atau Mau Agak Redup Cukupan Tapi Hemat Energi Ini Eco Friendly Oke Itu Untuk Yang LCD Untuk Tugasnya Silahkan Dicoba Jadi Sensornya Ada Dua Fotoresistor Sama Temperatur Terus Tampilkan Nilainya Ke LCD Pilih Salah Satu Mungkin Yang Lebih Menarik Sensor Temperatur Yang Ada Nilai Celsius Kalau Yang Fotoresistor Cuma Range 0 Sampai 255 Kemudian Buat Di TinkerCAD Kirim Linknya Ke LMS Nanti Saya Buatkan Assignment Di LMS Deadline Sampai Hari Ini Jadi Sampai Malam Ini Oke Itu Aja Untuk Materi Praktikum Jika Ada Pertanyaan Nanti Dibahas Di Sesi Praktikum Setelah Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh